Intro Pasar Saik beringin buntok yang menjadi andalan masyarakat Barito Selatan kini kondisinya semakin memprihatinkan. Kini ditinggalkan pembelinya hal itu menjadi perhatian PJ Bupati Barito Selatan Deddy Wirnawan. Menindak lanjut di keluhan masyarakat PJ Bupati Beninjau secara langsung. Pasar Saik beringin buntok. Didampingi Sek Dabito Selatan Edy Purwanto, asisten satu set Dabito Selatan Yoga P.U. Tomo. Turut hadir dalam kunjungan itu Kepala Dinas Perdagangan Barito Selatan Swita Minarsi. Kadis PUPR Ita Minarni, Kadis Perhubungan Daud Danda, dan Kasat Pol PP Dayabina, serta sejumlah pejabat lainnya. Di sela-sela kunjungannya itu PJ Bupati mengatakan, setelah melihat langsung fisik Pasar Saik beringin buntok, ternyata kondisinya memang sangat memprihatinkan dan memerlukan rehab total. Selain banyak pedagang yang meninggalkan lapak dagangnya, kondisi fisik Pasar itu juga berlubang pada papan lantainya, sehingga dikhawatirkan pengunjung bisa terperosok jika kurang hati-hati. Lebih lanjut PJ Bupati menyampaikan, selain ditinggalkan beberapa pedagang, kondisi Pasar Saik juga sepi pengunjung. Dari hasil dialog PJ Bupati dengan sejumlah pedagang yang masih bertahan di Pasar Saik, hengkangnya sejumlah pedagang dari Pasar Saik dikarenakan sepinya pengunjung di pasar itu, lantaran kalah bersaing dengan Pasar Pagi yang tempatnya lebih strategis dibanding dengan Pasar Saik tersebut. Menanggapi keluhan para pedagang itu, PJ Bupati akan mengusulkan kepada DPRD untuk menganggarkan perbaikan Pasar Saik melalui APPD Murni tahun 2024. Sementara itu, Sekda Berto Selatan mengungkapkan, dengan kondisi Pasar Saik ini memang sudah menjadi perhatian dari tim anggaran pemerintah daerah. Dikatakannya juga pemerintah sudah merencanakan untuk melakukan rehab pembangunan Pasar Saik melalui anggaran APPD Murni 2024. Diharapkannya nantinya para pedagang bisa berjualan secara optimal dan mengembalikan pengunjung lebih memilih berbelanja di Pasar Saik. Sejumlah pedagang yang masih bertahan di Pasar Saik berharap agar pembangunan Pasar Saik tidak hanya sekedar janji manis. Namun supaya benar, segera direalisasikan agar kegiatan jual beli di Pasar Saik itu kembali normal dan ramai pengunjung. Kondisi Pasarnya cukup mempehatinkan. Daya kunjungan menurut pembeli sedikit dan tentu saja ini akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Kita akan bahas di 3 Kabupaten memang kita memerlukan pengaturan jam pelayanan di Pasar. Jadi jam berkunjung di Pasar kita melakukan pengaturan untuk Pasar pagi, kemudian Pasar siang, dan Pasar malam. Sehingga semua pembeli bisa terdistribusi dengan baik dan pedagang juga bisa menjual dagangannya dengan omset yang standar. Tidak dengan sekarang, omsetnya banyak. Kuang jauh dan bahkan pembeli. Kemudian yang kedua juga kita lihat memang saranan dan pasaran di Pasar Saik ini membutuhkan renovasi dan perbaikan. Nah, peluangnya adalah kita akan membahas bersama-sama dengan DPRD untuk dianggalkan di APBD tahun 2004, APBD Mungi, untuk perbaikan pasar, termasuk akses masuknya. Dari Buntok, Barta Selatan, Kalimantan Tengah, Arwi Bampas melaporkan. Terima kasih telah menonton!